Pria ini memiliki hobi yang unik, setiap kali ia menemukan laba-laba di dalam penjara. Ia selalu memeliharanya dengan penuh perhatian. Laba-laba kesayangannya tidak disimpan di toples kaca, melainkan berada di bawah tempat tidurnya. Dan ternyata laba-laba itu sangat besar. Besoknya dua tahanan lain masuk ke dalam selnya, karena pria tersebut memelihara laba-laba. Hal ini membuat mereka merasa jijik dan mengancam pria itu untuk tidak memelihara laba-laba lagi. Salah satu tahanan bahkan mengambil toples yang berisi laba-laba kecil dan menginjaknya. Pria itu merasa tidak berdaya saat melihat laba-laba kesayangannya mati. Saat mencoba mengeluarkan laba-laba lainnya, tiba-tiba laba-laba tersebut menyerangnya, membuatnya kesakitan dan malah membuatnya menghancurkan toples-toples lainnya. Tiba-tiba polisi penjaga datang dan menghentikan keributan ini. Pria itu kemudian mengambil laba-laba kesayangannya yang sudah mati. Dengan tatapan marah, ia berjanji bahwa mereka akan mendapat balasannya. Keesokan harinya pria itu membebaskan laba-laba kesayangannya dan berkata kepadanya, Balaskan dendamku.